Chris, 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 Chris! Sini Chris! Mau kemana ini Teh? Semangat itu kan gue. Nih, liat. Apa ini Teh? Ah? Aduh makan kambing! Bener. Ah gak mau ah. Sini minggir ada. Gak mau Cez, suka bawa perengus kambing mah. Ah gak mau. Gak mungkin. Assalamualaikum pak. Ya Allah. Nah jadi kita mau nyobain. Ini sate kambing bukan sesembarang sate kambing. Dia tuh aromanya gak bawa perengus tapi rasanya wuih wuih. Masa sih Cez? Gak beledak. Beneran. Gak percaya kamu gak beli. Gak percaya ah. Mari kita masuk. Abang aku juga mau sate kambingnya ya. Makasih ya bang. Biasa sih. Kambing kan biasanya bawa perengus ya. Emang ada. Gak mungkin. Disini mah enak banget guys. Ini dia nih tongseng balungan goreng kambing. Aku kasih tau dulu gimana cara bikinnya. Pertama-tama masukkan bawang putih, bawang bombay, bumbu kari, bumbu penyedap rasa, lalu tunis bumbunya. Setelah bumbunya selesai ditumis langsung masukkan balungan kambingnya. Aduk-aduk ya sampe matang. Setelah matang kita plating balungan goreng kambing di mangkuk bersama dengan acarnya. Terakhir taburkan bawang goreng ya guys. Nah sekarang kita mau bakar sate kambing. Siap-siap asapnya ngebul sampe ke rumah kalian. Nih gua kasih tau prosesnya. Pertama-tama celupkan sate kambing ke dalam bumbu. Lalu lendingkan sate kambing di atas bakaran. Jangan lupa bolak-balik sate kambingnya biar bakarannya merata. Hmm aroma bakarannya yang wangi nyampe ke rumah tetangga gak? Setelah bakarannya merata sempurna plating sate kambing bersama acar. Terakhir taburkan bawang goreng pada sate kambing. Oh ternyata ini dia fenomenal loh guys. Ini adalah 3 makanan favorit di tongseng ompong. Bener. Kenapa namanya tongseng ompong coba? Kenapa Ces? Karena itu ompong itu bisa jadi pejompongan. Disingkat jadi ompong. Cobain gak sih? Katanya ini lembut banget guys ya. Dan ini tuh kayak si oseng balungannya ini juara banget guys. Wui wui. Coba aku pengen penasaran ya. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Wow. Wow enak banget. Wui wui. Dagingnya benar-benar lembut banget. Dan ini gak ada bau perngusnya sama sekali. Bumbu dari si kambingnya tuh bener-bener berasa banget. Rempahnya. Jadi yang bikin si kambingnya tuh kayaknya gak ada bau perngusnya sama sekali. Dan ini dagingnya bener-bener lembut banget. Super juicy banget nih pake nasi. Bunah. Endol, kurendol, pake endol-kendol. Bunah guys. Ya. Pengen teral gitu yuk. Asalnya agak rusak sedikit ya. Bunah guys ya. Hahaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo abis biar Rahmanirrahim. Eng banget. Pake nasi paling cocok guys. Iya. Tapi sebenernya sih. Ini kita dikasih sambalnya juga. Buat yang seleranya, sukanya lebih pedas. Bisa banget ditambahin si sambal kecapnya ini. Ini. Ini ya. Ditumpahin ke si. Tuh, lihat. Wadaw, fix ini sih gak ada tandingannya. Ancaman banget. Balungan kambingnya bener-bener empuk banget guys. Jangan lupa pakein sambal I love spicy guys. Oke, sambalnya pedas banget. Oh my god. Pedas, manis. Aduh. Ini bagaimana? Aduh, gusti. Enak banget. Pecinta kambing. Coba gini. Gak akan nyesel sama sekali. Gak akan nyesel. Yang buat yang gak suka kambing pun. Kalian akan terjatuh cinta. Tercinta-cinta deh. Pas ngobain si kambing ini. Kecapin guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pecah banget rasa yang terjadi dalam menurut aku ya guys. Ini sih. Aduh, duh, duh, duh. Bener-bener tekstur daging kambingnya. Terasa renya empuk, lembut, fig banget. Ini definisi meresahkan guys. Rasa gurih di dalam dagingnya itu. Meresap dan sempurna banget. Cez. Lihatlah. Apa lagi nih? Ini ada sob kambing. Aduh, aduk-aduk. Betapa membuncahnya. Lihat dong. Tuh, lihat guys. Ternyata daging kambing ini saingannya banyak banget juara loh guys. Iya. Wuhuu. Lihat kuahnya tuh guys. Kuahnya, kuahnya, kuahnya. Yes. Wuhuu. Kita langsung kenasikan ya guys. Oke. Dan jangan lupa aku kuahnya mau pakein potongin cabai. Nah. Oh iya. Cabai dipotong-potong. Nih kekuahnya ya. Biar serah. Hahaha. Kita kenasikan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil nasi. Ambil ini ya guys. Langsung tegur. Oh god. Ayo ready? Ayo ready dong. Ayo Chris. Ayo ready dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kambingnya juga gak bau sama sekali guys. Apalagi kuahnya. Ui, 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 ui. Segernya bukan main guys. Enak. Lembut, lembut banget. Rasanya tuh kayak lagi tidur di hotel mewah gitu. Bener. Kayak nyaman, lembut, tentram. Jadi, menurut aku, ini super duper adep. Terima kasih. Eh, break. Ini upload banget. Wah. Nah, kamu juga harus nyobain ininya loh Chris. Itu juga salah satu yang best seller disini ya. Tuh liat guys. Super glowing banget. Ya. Tuh liat ini. Terus, ini juga tuh liat gaji-gajinya tuh nyata banget sih. Iya aku pengen pake ini. Acar-acaranya ya. Tomatnya ini membuat kita jadi seger. Kalo makan sari kambing ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Sekali gigit, langsung bikin gua jatuh cinta. Parah. Asli, bumbu bakaran satenya tuh dagingnya gak ada bau-bau kambingnya sama sekali. Nyam 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 nyam. Empuk banget manisnya. Bener-bener meresep sampai ke pori-pori si daging. Wah Chris. Aku gak bisa ngomong apa-apa aja. Sama. Dua jempol. Kacau. Wuuuuhhh. Guys, jujur. Wow. Dari sekian pengalaman aku makan sate kambing. Ini salah satunya tuh one of my best. Yes. This is one of the best daging kambing yang pernah gua makan. Sama tekstur dagingnya bener-bener... Empuk banget. Empuk banget. Empuk banget. Bukan empuk lagi tapi empuk. Ini sih juara banget guys. Kacau. Kalian kalo nonton nih, please cobain daging kambingnya. Satenya kacau. Pasti kalian udah pada ngiler kan? Buat yang udah penasaran pengen tau kita makan-makan endo dimana. Cus langsung aja meluncur dan follow kepoin Instagram kita. At Bikin Laper Trans TV.